Dengan perahu karet, Tim Star melakukan penyisilan di pemukiman warga yang tergenang banjir di kota Semarang. Wilayah yang paling parah terendam banjir di antaranya Uwono Sari, Ngalian dan Anjos Moro di Semarang Barat. Banyak warga yang terjebak di rumah mereka saat banjir tiba-tiba melanda kota Semarang. Apalagi sebelumnya pemerintah promisi Jawa Tengah juga mengimbau warga Jawa Tengah untuk berada di rumah di akhir pekan ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tim Basarna, Semarang segera mengevakuasi warga, khususnya yang sakit dan para lansia. Kita tadi evakuasi warga lansia ke tempat yang aman, menggunakan perahu karet. Kita sampai di sini, sampai menunggu cuaca, membaik dan kondisi banjir. Banjir akibat peluapan sejumlah sungai di kota Semarang dikhawatirkan masih akan terjadi karena masih dinginnya curah hujan di wilayah itu. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau sejumlah lokasi banjir yang mengenangi kota Semarang, seperti kawasan kota lama. Kementerian PUPR bersama pemerintah kota berencana akan melakukan normalisasi sejumlah sungai di kota Semarang. Ini tadi kami keliling ke Pecinan, itu juga termasuk untuk menormalisasi kali Semarang. Kami sedang mendesain dengan dua pewarna kota untuk bisa kita teruskan penanganan kali Semarang. Saat ini proses normalisasi sungai baru dikerjakan di kali beringin yang melintas kota Semarang. Saat penggerjaan baru dilakukan 1%, hujan ekstrim melanda kota Semarang dan terendam banjir. Dikawatirkan jika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi, kota Semarang akan kembali terendam banjir. Terima kasih telah menonton!